Hai Oke kembali lagi gua Sanji gua bakalan kasih kalian tutorial cara buat kayak semacam backlight gitu cahaya di belakang atau enggak saya bilang like race semacam itulah pokoknya lah ya Oke masih masih sama nih gua recordnya langsung record lagi habis record yang floor reflection kalau kalian belum kalau kalian pengen tahu cara buat floor reflection belum bisa cek video sebelumnya Oke 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 jadi yang pertama kita itu buat yang namanya ke sini dulu deh misalkan kayak gini Hai sama pre-compose eh pre-compose komposisi baru terus kita drag ini Oke terus kita tinggal yang namanya itu masukin solid jadiin warna putih and then ya tinggal giniin nah udah jadi kayak gini kan terus kita tinggal yang namanya itu ubah eh tambahin yang namanya di glow di blue efek kesini di glow efek eh bukan kesini sorry di glow efek itu ke adjustment layer kalian tambahin adjustment layer adjustment layer bisa dari sini adjustment layer bisa diambil terus kalian tinggal kasih yang namanya di glow nah ini terang bet nih kan biasanya gua ubah itu di blownya itu settingannya itu bisa antara disini tapi biasanya gua ubah atau nggak di sini tapi biasanya gua ubah dari sini dulu gua bisa ubah jadi 0,5 oke ini yang gua berarti ubah jadi 250 nah semacam itu habis itu ini kan kayak gimana gitu karakternya jadi kayak terlalu terang gimana gitu nah kalian tinggal yang namanya duplicate karakternya jadi dua gini and then tambahin yang namanya eh apa sih drop drop shadow drop shadow drop shadow drop shadow nah gini terus kalian ubah ini jadi shadow only nah and then kalian turunin ini ya udah udah jadi deh kalau misalnya kalian pengen lebih mantep lagi sih kayak radiusnya sih radiusnya sih radiusnya jadi 500 ya kayak gitu kayak gitu contohnya 250 juga bagus sih 250 juga bagus sih gitu nah udah kan terus kalau kalian pengen buat yang beda lagi jadi kayak misalnya sabar aku beginiin dulu kalau kalian misalnya kayak mau buat pintu gitu di belakangnya ada semacam pintu gitu lah pintu-pintu nggak jelas kalian bisa kalian bisa buatnya kok bukan ke adjustment ya salah kesininya ke white solidnya kalian ubah ini bakalan no edit guys jadi ya udah lah ya kalian terima-terima aja lah apa yang kalian dapatkan oke kayak gini misalkan terus kalian tinggal yang namanya jadi ini 3D jadi ini 3D ubah position ya jadi keatasan sedikit kayak gini terus kalian ubah position ini ininya jadi lebih munduran dan keatasan dan sekalian kalian naikin nah semacam kayak gini terus biar lebih mempercantik lagi kalian bisa ditambah yang namanya ini 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 yang bisa ditambahkan reflection to reflection kalian pengen tau gimana cara buatnya ya tentu saja lihat video yang sebelumnya sudah dikasih tau cara buatnya nah eee wewewe oke ini kita tinggal mengingin aja berarti boom kita taruh di bawah sini and then rotation nya kita taruh jadi 180 180 180 180 lagi and then dan tinggal turunin aja kita taruhin hup turunin ke bawah sini ini oke udah terus kompon blurnya udah kompon blurnya ke raw texture nya oke like that and then kalian bisa tambahin apalagi ya kan udah kayak gini oh ya kalian bisa tambahin yang namanya race esin esahine ya ini ini kalian bisa tambahin yang namanya ini shine esin 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 nah ini bakalan jadinya kayak gini tapi kalian tenang aja tenang tetap tenang kalian ke 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 simer sini eh bukan bukan ke simer kalau kalau race ini kalian ubah jadi one color habis itu wah jadikan putih nah abis itu kalian kita begini ini aja buat jangan terlalu perlebihan wah ini perlebihan sekali sepertinya oke atau gak kalian bisa taruh ini di atas ya terlalu perlebihan setelah itu kalian tambahin eee nah kalian bisa tambahin ini aja jadi salah jadi berapa ya biar lebih gelap atau kalian bisa daripada pakai drop shadow ini kalian bisa namanya pakai ini eee eee yang namanya itu wow bingung saya kan bingung sendiri saya yang buat tutorial saya yang bingung sabar guys mikir dulu ooo ooo kalian bisa oke yang namanya itu pakai eee sini buang aja nah daripada drop shadow kalian bisa pakai yang namanya itu ini dan double duplikat gitu and then kalian pakai yang namanya gradient 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 x gradient disini terus kalian tinggal ubah kesini ubah jadi ubah jadi multiple multiple boom bisa kayak gitu juga yaudah kalau mau kalian tinggal giniin aja gradient gradient multiple 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 mana multiple biar lebih gelap gitu jadinya bawahnya tuh lebih gelap gimana gitu bawahnya terus terus tinggal pakai kamera null object tinggal sini dan positionnya kita jadi trade dulu dan mundurin oh salah floor reflectionnya kalian jangan gituin oh floor reflectionnya itu kalian warnanya kalian balikin jadi hitam di atas putih di bawah harusnya sih bener siap semacamnya lah ya kayak gitu lah kayak gitu lah guys ya emang rada gak jelasnya tutorial tutorial sambil eksperimen sok-sok kasih tutorial tapi gak apa-apa lah kalian ya beberapa biar-biar tau lah sedikit kalian yang penting udah tau basicnya lah ya nah begitulah oke gue sanji dadah empezah ya